Intro Setelah vakum 3 tahun akibat COVID-19, Jambore Ranting Mandiraja Banjarnegara kembali digelar. Jambore ini dilaksanakan di Desa Kebakalan Kecamatan Mandiraja Banjarnegara dengan ribuan pramuka dari pangkalan SDMI, SMP, dan MTS. Jambore Ranting Mandiraja kembali digelar setelah vakum selama 3 tahun. Acara berlangsung mulai dari Sabtu 2 September hingga Senin 4 September 2023 di Desa Kebakalan Kecamatan Mandiraja Banjarnegara. Jambore digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pendidikan karakter para siswa. Ketua Panitia Jambore Ranting Mandiraja Arifartono mengatakan, acara dihadiri ribuan siswa mulai dari pangkalan SD, SMP, MI, dan MTS dengan jumlah 130 teda. Terdapat beberapa kegiatan yang dilombakan diantaranya, lomba pionering mendirikan gapura dari tongkat dan tali, lomba baris berbaris, pentas seni, penjelajahan, dan lomba pengetahuan mengenai kepramukaan. Untuk kegiatan Jambore Ranting Kecamatan Mandiraja tahun 2023, tujuannya untuk meningkatkan dan mengasah pendidikan karakter ada di pramuka di wilayah Kecamatan Mandiraja, dilaksanakan, diikuti oleh jenjang SMP dan SD, MI, dan MTS. Jadi agar ini karena kukum 3 tahun, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa terlaksana pramuka yang mandiri. Jambore Mandiraja Anang Sutanto menambahkan, Jambore Mandiraja 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengasah pendidikan karakter adik-adik pramuka wilayah Kecamatan Mandiraja. Kegiatan ini diikuti oleh pangkalan dari SD, MI, SMP, dan MTS. Totalnya yaitu 130 tenda. Dan kegiatan-kegiatan ini pada hari ini sudah dilakukan opacara pembukaan dan hari ini sudah mulai kegiatan yang dilombakan yaitu peonering. Peoneringnya membuat gabura. Seorang peserta Jambore, Ilyas Hanafi, mengatakan ia berlatih selama satu minggu untuk membuat sebuah gabura dengan timnya. Ia merasa senang dapat mengikuti rangkaian kegiatan Jambore tersebut. Ini sedang membuat gabura dan berlatihnya kayaknya satu minggu. Terus saya di sini mengikuti Jambore senang. Tidak hanya itu dalam kegiatan Jambore ini, para peserta diharapkan dapat melatih diri untuk mengasah jiwa kepemimpinan dalam berbagai kegiatan, mampu menghadapi tantangan dan rintangan, memperluas wawasan budaya dari berbagai latar belakang peserta lain, serta dapat membangun pengalaman hidup yang lebih berharga dan bermanfaat. Dari Banjar Negara, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.